Lanjut belajar M365, kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita membuat custom field pada dokumen library di SharePoint atau Microsoft Teams. Sebelum itu, jangan lupa subscribe untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Sudah? Oke. Ini pengalaman pribadi saya dan saya rasa banyak mengalami hal yang serupa. Saya sering menerima dokumen invoice dan faktur pajak dari perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi dengan saya melalui email. Email sudah menjadi standar bagaimana kita melakukan pertukaran informasi atau pesan dan dokumen melalui attachmentnya pada bisnis kita sehari-hari. Dan email server jaman sekarang seperti Office 365 itu memberikan storage yang besar sehingga kita memfungsikan email ini untuk menyimpan berbagai email dan attachmentnya tentunya ya. Untuk jangka panjang termasuk email yang berisi invoice dan faktur pajak misalnya. Kadang terjadi inkonsistensi dari laun transaksi kita. Misalnya, orang yang biasa mengirimkan kita invoice dan faktur pajak itu orangnya berubah. Atau, struktur nama dari invoice ataupun faktur pajaknya itu berubah. Sehingga kalau kita mau melakukan pencarian, itu akan sulit kita melakukan pencarian untuk attachment dari satu email. Apalagi kalau kita mau melakukan analitik terhadap dokumen-dokumen itu. Nah, hal ini memang karena email itu tidak dirancang untuk melakukan penyimpanan informasi apalagi dokumen secara terstruktur. Pada Microsoft 365, Microsoft List kita gunakan untuk menyimpan informasi secara terstruktur. Anda bisa melihat di video saya sebelumnya, linknya ada di atas untuk bagaimana kita bermain dengan Microsoft List. Sedangkan SharePoint Document Library kita gunakan untuk menyimpan dokumen, termasuk juga bagaimana kita memberi informasi tambahan dari masing-masing dokumen sehingga kita bisa menyimpannya secara lebih terstruktur. Yang selanjutnya, kita bisa mengaksesnya melalui SharePoint Online ataupun Microsoft Teams. Gimana caranya? Yuk kita coba. Pertama-tama, kita masuk ke Microsoft Teams sebagai admin. Kita gunakan dokumen library dari satu channel. Kemudian kita open in SharePoint. Kita akan menambahkan tiga field. Yang pertama, itu adalah jenis dokumen. Karena jenis dokumen ini cuma ada dua, yaitu adalah invoice dan faktur pajak, kita pilih di sini adalah choice. Jenis dokumen. Yang pertama adalah invoice, yang kedua adalah faktur pajak. Kita ilangkan yang ketiga. Defaultnya kita masukkan sebagai invoice. Kita set sebagai radio, kemudian kita set sebagai require. Save. Yang kedua adalah tanggal. Tipe-nya adalah date only. Tidak include time. Kemudian kita buat dia require. Terakhir, kita tambahkan adalah berapa nilai dari dokumen ini. Baik itu nilai invoice maupun nilai faktur pajak. Tipe-nya adalah currency. Kita set decimalnya 0. Kemudian currency formatnya kita set ke Indonesia. Kemudian kita set dia sebagai require. Kita sudah selesai set dokumen library. Sekarang kita login sebagai user. User Budi adalah anggota dari accounting team. Sekarang user Budi akan menambahkan file-file ke dalam dokumen library tadi. 10 file sudah berhasil kita upload ke dalam SharePoint. Sekarang kalau kita ingin mengedit atau men-setting properties dari masing-masing file secara manual, kita buka di OpenDint SharePoint. Kita buka di OpenDint SharePoint. Kita buka dokumennya. Klik di huruf I sini atau Detail Paint. Kita masukkan value sesuai dengan data di dokumen. Oke, kita sudah selesai mengedit field-field dari masing-masing file yang tadi kita sudah upload. Kalau kita melihat dari struktur dokumen library yang kita sudah buat sekarang, kita bisa dengan mudah mengetahui informasi-informasi yang terkandung dari masing-masing file. Sehingga, misalnya saya ingin melihat faktur project yang terjadi di tanggal sekian. Kita bisa dapatkan filenya tanpa kita perlu buka satu persatu. Kita juga bisa misalkan kita sortir berdasarkan tanggal. Kita bisa sortir berdasarkan nilainya. Atau kita juga bisa lakukan pengelompokan group by tanggal. Yang selanjutnya bisa kita grouping ke bulan dan lain selanjutnya. Dari case yang sama, Anda bisa membuat field-field tambahan lainnya. Misalnya, nama perusahaan yang menerbitkan faktur pajak dan invoice tadi. Ataupun proyek-proyek terkait dari dokumen tersebut. Sehingga kita bisa mengerti masing-masing file ini informasinya tanpa kita perlu buka satu persatu di file ketika kita melakukan pencarian terhadap file. Oke, itu tadi bagaimana kita memanage dokumen library untuk kita bisa menambahkan informasi-informasi tambahan pada file-file sehingga kita bisa lebih mudah melakukan pencarian terhadap file. Untuk sekarang itu dulu. Terima kasih telah menonton!